Shalom teman-teman generasi muda hari ini kita kembali lagi di dalam channel ini bersama dengan saya Pester Fanny Paendong saya akan berbagi firman Tuhan sharing buat kita bersama-sama kiranya firman Dan Tuhan ini boleh menolong membekati teman-teman dalam menjalani masa muda di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan Baiklah kita sebelum mendengarkan dan membaca firman Tuhan kita tundukkan kepala kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami mengucap syukur kembali kami boleh belajar firman Tuhan Roh Kudus menolong menuntun menyertai setiap pemberitaan firman Tuhan Setiap kata-kata bisa disampaikan dengan begitu sangat simpel dan sangat sederhana Sehingga kami dapat mengerti isi hatimu dan kami dapat mendapatkan remah Iman kami boleh berakar bertumbuh dan berbuat lebat Di dalam nama Tuhan Yesus pimpin dari awal hingga pada akhirnya Haleluya Amen Oke guys hari ini judul renungan atau kotba singkat buat generasi muda buat youth adalah notification Notification yang artinya adalah notifikasi atau pemberitahuan Mari kita buka bersama-sama dalam surat kolose 3 ayat 10 Kolose 3 ayat 10 Saya akan membacakannya dalam terjemahan versi bahasa Indonesia modelan kekinian Atau disingkat dengan BIMK Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru Kalian adalah manusia baru Yang sedang diperbaharui terus menerus oleh penciptanya Yaitu Allah Menurut rupanya sendiri Maksudnya ialah Supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna Wow Tanpa kita sadari Setiap hari kita sedang diperbaharui terus menerus Oleh siapa? Oleh kuat kuasa roh kudus Yang memampukan kita sebagai orang muda Menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu Kalau teman-teman sadari Begitu banyak Masa lalu kita Begitu banyak karakter kita yang buruk Sekarang sudah tidak kita lakukan Artinya Berarti Kita sedang menuju ke sebuah Proses pembaharuan Terus menerus Nah itulah yang menjadi penting buat kita Kenapa kita membahas tema notification Notifikasi atau pemberitahuan Hampir setiap hari Kita mendapatkan sebuah notifikasi Untuk di update software kita Gadget atau handphone kita Dan tujuan notifikasi itu adalah Untuk dapat mengatasi Perkembangan-perkembangan yang dari luar Yang coba masuk ke dalam gadget kita ini Atau handphone kita ini Melindunginya Nah Namun seringkali kita Terganggu dengan notifikasi itu Seringkali kita tidak mengabaikannya Ya artinya Kita tidak peduli Dan kita akhirnya tidak mengupdate notifikasi itu Tidak memperbarui software kita Demikian dengan hidup kita di hadapan Tuhan Tuhan seringkali memberikan sinyal Memberikan kode Memberikan cara Supaya kita dibaharui Software kita Yaitu sesuatu yang ada di dalam kita Hati kita Sesuatu yang ada di luar Itu dapat mempengaruhi sesuatu yang ada di dalam Yang nampak dengan mata kita di luar sana Seringkali mempengaruhi dan mengganggu sesuatu yang ada di dalam hidup kita Yaitu hati kita Nah Apa yang sudah kita lihat dengan mata Dan dengar dengan telingas Teman-teman Tanpa disadari Itu sudah mempengaruhi kondisi hati kita Apalagi dalam masa COVID-19 ini Ternyata Berpengaruh juga terhadap Perkembangan Atau Kejiwaan kita sebagai orang-orang muda Nah karena itu Perhatikan baik-baik Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apakah itu mengganggu isi hati kita Mengganggu software kita Nah ada banyak hal-hal yang terjadi di luar sana Yang nyatanya Tidak semuanya itu baik Baik untuk kita konsumsi Baik untuk kita lihat Atau baik untuk kita dengar Teman-teman Hasilnya adalah Hanya meninggalkan sebuah meset Sebuah pesan Yaitu ketakutan Nah ketakutan ini ternyata Bukan hanya dihadapi oleh orang Oleh orang tua kita Tapi sebagai orang muda juga kita Mengalami hal itu Nah ketakutan inilah juga yang pernah dihadapi Oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Elia Waktu itu Elia mendengar Orang suruhan Isabel itu Menyampaikan pesan Bahwa Dia akan dibunuh Ya Oleh Isabel Dalam satu raja-raja 19 E3 Disitu dituliskan bahwa Maka takutlah ia Maksudnya siapa Elia Lalu bangkit dan pergi Menyelamatkan nyawanya Kalau kita baca Cerita tentang Elia Sebelumnya Elia itu Sudah mengalahkan Begitu banyak Nabi-Nabi Baal Namun ketika Setelah itu Dia mendapatkan pesan Bahwa dia akan dibunuh Akan dibinasakan oleh Isabel Dia ketakutan Dan dia pergi Menyingkirkan dirinya Dikatakan Hendak Menyelamatkan Nyawanya Orang-orang muda Yang Tuhan kasihi Saya percaya Hari-hari ini Juga mungkin Di antara kita Sedang mengalami ketakutan Ketakutan Tidak bisa melihat Masa depan Ketakutan mungkin Sampai hari ini Teman-teman yang Sudah Ya layak untuk Masuk dalam Pernikahan Namun belum memiliki Pasangan hidup Ketakutan mungkin Kau ditinggal oleh Orang tuamu Ketakutan mungkin Engkau Akan menghadapi Begitu banyak Tes, exam Di dalam Bangku SMP SMA Atau di Bangku kuliah Atau ketakutan Karena ada Target Di dalam Pekerjaanmu Yang belum tercapai Ada begitu banyak Ketakutan-ketakutan Dalam masa muda kita Yang mencoba Akhirnya Mengganggu Sesuatu yang ada Di dalam Kita akan belajar Dengan singkat Yang pertama Ketakutan Hanya membuat Hidup kita Itu tidak maksimal Atau menjadi Tidak produktif Ketika Engkau takut Engkau akan Kehilangan Kemaksimalanmu Kehilangan potensi Diri Yang seharusnya Engkau bisa Move on Melangkah Yang harusnya Engkau bisa melakukan Begitu banyak hal Matis Pasal 25 Ayat 24 Sampai dengan Ayat 25 Kini datanglah juga Hamba yang menerima Satu talenta itu Dan berkata Tuhan Aku tahu bahwa Tuhan adalah Manusia yang kejam Yang menuai di tempat Dimana Tuhan Tidak menabur Dan yang memungut Dari tempat Dimana Tuhan tidak menanam Karena itu Aku takut Dan pergi Menyembunyikan Talenta Itu di dalam Tanah Ini Terimalah Kepunyaan Tuhan Nah kita tahu Cerita ini Tentang perumpamaan Talenta Ada yang menerima Nah dikatakan Lima Ada yang menerima Dua Ada yang menerima Satu Nah yang satu ini Alkitab catat Dia ketakutan Dan dia tidak Mengembangkan Talenta Nah coba kita lihat Disini Ketakutan Hanya menghasilkan Perspektif Pemandangan Ya Deskripsi Yang keliru Yang salah Ketakutan Hanya membunuh Potensi Diri kita Dan ketakutan Hanya merusak Rencana Allah yang ada Di dalam dirimu Dan ketakutan Lebih fatal lagi Membuat kita Menjadi Budaknya Nah orang-orang Yang mengalami ketakutan Orang-orang muda Yang mengalami ketakutan Hidupnya Akan selalu Terintimidasi Sehingga Dia tidak bisa Melihat Rencana Tuhan Yang indah Yang besar Dalam hidupnya Doa saya Orang-orang muda Yang kau menyaksikan Tayangan ini Mari Lepaskan ketakutanmu Datanglah kepada Tuhan Supaya Engkau Bisa Menemukan Dan berjalan Di dalam Rencana-rencana Allah yang indah Dan luar biasa Roma Di dalam Roma Pasal yang ke delapan Ayat 14 Sampai dengan Ayat yang ke 15 Catatkan Semua orang Yang dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Sebab Kamu tidak menerima Roh Perbudakan Yang membuat kamu Menjadi takut lagi Tetapi Kamu telah menerima Roh yang menjadikan Kamu anak Allah Oleh roh itu Kita berseru Ya Aba Ya Bapak Guys Di dalam diri kita Ada roh Allah Dan roh Allah Itulah yang memberikan Kepada kita Keberanian Dikatakan bahwa Kita tidak akan Menjadi takut lagi Kita tidak menjadi Roh Tidak memiliki Tidak menjadi Orang-orang Yang dihantui Oleh roh Perbudakan Yaitu Ketakutan Baiklah kita Dalam poin yang pertama ini Menyadari bahwa Saya tidak boleh Tinggal dalam ketakutan Pastor Philip Mantovah Pernah berkata Seperti ini Apa yang Anda takuti Tidak akan Membunuh Anda Yang Anda remehkan Justru yang Akan membunuh Anda Apa yang Anda takuti Tidak akan membunuh Anda Yang Anda remehkan Justru akan membunuh Anda Artinya Ketakutan itu Dimulai dari Sesuatu yang Kamu anggap remeh Sehingga akhirnya Muncul sebuah Ketakutan Yang akhirnya Membuat kita Tidak berani Untuk melangkah Ini dan itu Yang kedua Ketakutan seharusnya Dapat membuat Kita Segera berbalik Mendekat Kepada Tuhan Ketakutan seharusnya Dapat membuat Kita Memiliki respon Baik Respon positif Untuk balik Kepada Tuhan Lukas pasal 22 E 44 Katakan Ia sangat ketakutan Maksudnya Yesus Sangat ketakutan Dan makin bersungguh-sungguh Berdoa Pelunya menjadi Seperti titik-titik Darah yang Bertetesan Ketanah Dalam Lukas pasal 22 Ayat yang ke 44 44 Dalam versi mudah dibaca Tertulis begini Ia penuh dengan Rasa sakit Ia berjuang Dalam doa Keringatnya tampak Seperti Darah Jatuh ke tanah Yesus Pernah mengalami Ketakutan Namun bedanya Yesus dengan kita Ketika Yesus mengalami Ketakutan Dia tahu Kepada siapa Dia mengadu Kepada siapa Dia Curcol Curhat Dan teman-teman muda Ketika kau mengalami Ketakutan Cepat bertindak Berbalik kepada Tuhan Memang ketakutan itu Menimbulkan rasa sakit Yang mendalam Namun ketika kau Datang berdoa Kepada Bapak di sorga Seperti yang Yesus lakukan Maka kau akan Mendapatkan Kekuatan yang baru Kau akan mendapatkan Semangat yang baru Engkau akan mendapatkan Gairah hidup yang baru Ibrani pasal 2 Ayatnya ke 18 Katakan Sebab oleh Karena ia sendiri Telah menderita Karena pencobaan Maka ia dapat Menolong mereka Yang dicobai Yesus pernah Mengalami ketakutan Karena itu Yesus mengerti Apa yang sedang Kita takutkan Berbahagialah Puji Tuhan Karena kita Memiliki Tuhan Yang pernah Mengalami Semua Ketakutan Ketakutan dalam diri kita Sebagai manusia Dan Yesus tahu Memberikan jalan keluar Bagi hidupku Dan bagi hidupmu Apa yang kau takutkan Masa depan Pasangan hidup Apa yang kau takutkan Karirmu Studimu Kuliah Sekolamu Apa yang kau takutkan Kesehatanmu Kesehatan orang tua Datanglah kepada Tuhan Peneta Dr. Rubin Adi Abraham Mengatakan Kehadiran Tuhan Mengusir segala Ketakutan manusia Sumber ketidakbahagiaan Yang dihadapi manusia Adalah Perasaan takut Ketika engkau datang Kepada Tuhan Dan Tuhan Mengubah Dan Tuhan Hadir dalam hidupmu Engkau akan Mengalami Present of God Kehadiran Tuhan Engkau tidak lagi takut Tapi engkau akan Mengalami Sukacita Joy from the heaven Sukacita Daripada surat Yang ketiga Bagian yang terakhir ini Kenapa kita harus meninggalkan ketakutan Kenapa kita harus Memperhatikan notifikasi Pemberitahuan Yang datangnya dari Tuhan Yang ketiga Lawanlah ketakutan dengan iman Dengan kepercayaan Kepadanya Bukan dengan keberanian Di dalam Kamus dunia Lawan daripada ketakutan Itu keberanian Namun buat kita Sebagai orang-orang percaya Lawan ketakutan Bukan dengan keberanian Tapi lawanlah dengan iman Yohannes 8 Ayat 31 Sampai dengan 32 Tuliskan Maka katanya Kepada orang-orang Yahudi Yang percaya kepadanya Jika kamu tetap Dalam firmanku Kamu benar-benar Adalah muridku Dan kamu akan mengetahui Kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdekakan Kamu Kebenaran Akan memerdekakan Kamu Kita takut Karena kita Tidak tinggal Di dalam kebenaran Tapi ketika Kita tahu Kebenarannya Maka kita Pasti tahu Apa yang kita pikirkan Ternyata salah Apa yang kita rasakan Ternyata keliru Tapi ketika teman-teman Mengetahui kebenarannya Maka teman-teman Bisa lepas dari Oh saya keliru Oh saya salah Oh ketakutan saya Tidak beralasan Ketakutan yang sering Kita alami Karena kurangnya Kebenaran Yang kita miliki Bukan karena Satu orang Yang sakit Gagal Ditolak Dan lain sebagainya Hal itu juga Akan terjadi Dengan kita Waktu Covid-19 Datang Kedalam dunia ini Bahkan masuk Ke negara kita Indonesia Begitu banyak Orang yang Akhirnya mengalami Ketakutan Dan ketakutan itu Akhirnya Membunuh potensi Membunuh Aktivitas manusia Tidak berani Berbuat ini Dan itu Padahal Kalau kita tahu Persis Ketika kita Sudah menjaga Imun tubuh kita Sudah menjaga Iman kita Kepada Tuhan Sudah melakukan Protokol kesehatan Maka seharusnya Kebenarannya Kita tidak perlu Takut lagi C'mon Kalau engkau Takut terhadap Masa depanmu Apa yang sedang Engkau alami Sebenarnya Apa karena engkau Belum sungguh-sungguh Serius belajar Apa karena engkau Sungguh-sungguh Belum sepenuhnya Percaya kepada Rencana-rencana Tuhan Apa alasannya Nah ketakutan-ketakutan itu Harus Dilihat ya Harus Dilawan Dengan Kepercayaan Iman kita Yang teguh Yang penuh Roma Pasal 10 Ayat 17 Katakan Iman timbul Dari pendengaran Akan firman Tuhan Makanya lebih banyak Dengar firman Daripada Berita-berita Yang tidak benar Di luar sana Apalagi berita hoax Wow Inilah yang sering terjadi Kita sering Memberi izin Notifikasi-notifikasi Yang keliru Yang salah Yang tidak baik Itu tinggal Dalam pikiranmu Dalam hatimu Dalam hidupmu Pastor J.F. Rahmat Mengatakan Iman adalah Frekuensi tempat Tuhan bekerja Iman adalah Frekuensi tempat Tuhan bertindak Tuhan bekerja Ketakutan Ketakutan adalah Frekuensi tempat Dimana Iblis bekerja Jangan izinkan Ketakutan itu Tinggal dalam hidupmu Itu hanya mengundang Iblis berkuasa Dalam hidupmu Tapi izinkan Iman yang menguasai hidupmu Maka engkau Akan melihat Pekerjaan Tangan Tuhan Yang kuat Yang dasyat Akan memakai Masa mudamu Seperti dia memakai Daud Mengalahkan Goliat Seperti dia memakai Gideon Palawan gagah berani Seperti Tuhan memakai Yosua dan Kaleb Berjalan dengan Iman Bukan dengan Perasaan Doa saya Teman-teman mudah Kau menyaksikan Tayangan ini Ayo Tinggalkan ketakutanmu Melangkah bersama Dengan Tuhan Markus Pasal 5 Ayat 36 Katakan Tetapi Yesus Tidak menghiraukan Perkata mereka Dan berkata Kepala rumah Ibadat Jangan takut Percaya Saja Yesus menyembuhkan Anak kepala rumah Ibadat Kuncinya apa You harus tinggalkan Ketakutan Dan you harus Percaya Matius 14 Ayat 27 Katakan Tetapi segera Yesus berkata Kepada mereka Tenanglah Aku ini Jangan takut Yesus berjalan Di atas air Yesus meredakan Badai Yesus menyatakan Kuasanya Di tengah-tengah Murid-muridnya Sekali lagi Dia berkata Jangan Takut Matius 10 Ayat 31 Juga kembali Katakan Sebab itu Janganlah kamu takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak Burung pipit Yesus menguatkanku Menguatkanmu Bahwa hidup kita Itu lebih berharga Dari segala Ketakutan-ketakutanmu Bahkan dari segala Isi dunia ini Yesus seringkali Hendak menyatakan Kuasanya Diawali Dengan Kalimat Jangan Takut Don't be afraid Jangan Takut Karena kuasanya Tidak akan Bekerja Di dalam Ketakutan Manusia Ketakutan itu Harus Diputuskan Dengan Melawannya Dengan Iman Hadapi Dengan Faith Amin Mari teman-teman Orang-orang muda Yang Tuhan kasih Saya tahu Saya juga pernah mengalami Ketakutan di usia-usia Seperti teman-teman Dalam masa muda Saya nggak tahu Saya mau jadi apa Saya nggak tahu apakah saya bisa kuliah Saya nggak tahu apakah saya bisa menikah Dan lain sebagainya Namun ternyata ketakutan-ketakutan yang saya hadapi pada waktu itu tidak beralasan Dalam sebuah survei mengatakan bahwa ketakutan-ketakutan kita seringkali tidak memiliki dasar yang kuat Mari sebagai orang muda Tinggalkan ketakutanmu buat masa depan Tinggalkan ketakutanmu buat siapa yang akan menjadi pasangan hidupmu Tinggalkan ketakutanmu bagaimana kau bisa kuliah Bisa sekolah Tinggalkan ketakutanmu bagaimana engkau bisa membahagiakan orangtuamu Tinggalkan segala ketakutanmu terhadap sakit penyakitmu Bahkan sakit penyakit orangtuamu Doa saya lawanlah dengan iman Maka engkau akan melihat kediasatan tangan Tuhan Menolong masa mudamu Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat firman Tuhan hari ini Ajar kepada kami untuk kami memperhatikan notifikasi pemberitahuan dalam hidup kami Ijinkan roh kudus Ijinkan firmanmu tinggal dalam hidup kami terus Kami mau Tuhan memperhatikan betul-betul notifikasi pemberitahuan Supaya kami dibaharui dari hari ke hari dalam masa muda kami Apapun yang kami sedang hadapi hari ini Hamba berdoa Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang muda Pada teman-temanku ini Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Thank you guys Sudah menyaksikan tayangan ini sampai selesai Silahkan share firman Tuhan ini Silahkan subscribe Silahkan Sampaikan kepada komunitasmu Kepada gereja lokalmu Kiranya orang-orang muda Tetap kuat Dan berjalan Tidak takut Karena ada Tuhan yang menyertai masa muda Haleluya Amen Selamat menikmati